Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Nurahman 70. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tema yang berjudul Bukan Arab, bukan Malaysia, bukan Indonesia, inilah kota terbaik metodis Quran. Sebelum video dimulai, alangkah baiknya berlangganan terlebih dahulu, yakni dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar mendapatkan pemberitahuan dan mengkonsumsi materi yang bermanfaat dan video yang update dan menarik. Terima kasih. Shinkit merupakan sebuah suku padang pasir di negeri Afrika. Kota Shinkit berada di sebuah daratan yang disebut dengan dataran Agrar. Tepatnya di Mauritania, sebuah negeri telah berdiri ratusan tahun yang lalu di ujung barat laut Afrika yang berbatasan dengan Maroko. Orang Arab lebih mengenalnya dengan nama Shinkit daripada Mauritania. Sampai sekarang, Shinkit terkenal akan kekuatan ingatannya, keampuhan dan kecepatan menghafalnya, hingga dikatakan oleh para ulama yang memanfaatkan mereka, mereka, kaum Shinkit, hanya menganggap ilmu itu adalah sesuatu yang ada di dada dan dapat diingat kapan saja baik intelektualnya atau maknanya. Menurut adat di sana, anak yang sudah mencapai umur 7 tahun namun belum hafal Al-Quran adalah sebuah aid. Karena pada umumnya, anak-anak mereka mendapatkan didikan Al-Quran bahkan sejak di dalam kandungan. Saat hamil, ibu mereka akan menghabiskan waktu luangnya untuk muraja'ah Al-Quran. Dan setelah lahir, sekeluarga akan muraja'ah bersama dan bayi itu akan digendongnya sebagai adapun rangkaian metode yang diterapkan ulama Shinkit untuk menghafal Al-Quran. Di antaranya, pertama, mengajarkan huruf fase ini dimulai sejak usia dini, umumnya pada usia 5 tahun. Anak-anak akan diajarkan huruf-huruf kemudian harakatnya sampai lancar dan tidak terbata-bata. Guru menulis, anak membaca berulang-ulang pada fase ini, guru akan menulisnya dalam sebuah papan, ia menulis satu huyuf demi satu huruf lalu mengucapkannya. Setelah itu, murid akan mengikutinya. Kedua, murid menulis, guru mendikte. Pada fase ini, guru akan mendikte lalu muridnya menulisnya, biasanya alat yang dipakai menulis adalah sebuah papan yang terbuat dari kayu atau yang biasa disebut lau, penanya dari pelepah, tempat tintanya dari batu atau tembaga, dan tintanya dari perkat arab atau karbon. Setelah itu, guru akan menyuruhnya membaca huruf-huruf beserta harakat-harakatnya dengan baik dan benar. Sampai ketika guru merasa murid itu bisa membaca huruf-huruf itu dengan baik dan benar, ia akan menyuruhnya duduk dan mulai membacanya berulang-ulang, biasanya 100x pada waktu pagi, lalu menyetorkannya pada guru dengan dibaca, tidak dihafal. Ia akan terus membacanya berulang-ulang sampai hafal di luar kepala tanpa terbata-bata, kemudian menyetorkannya kepada guru pada siang harinya dengan tanpa membaca biya, dihafal. Sore harinya, murid membaca darusannya lagi dengan ditambah darusan hari kemarin secara berulang-ulang. Kemudian menyetorkannya pada guru dengan dihafal. Murid diberikan waktu istirahat setelah menyetorkan hafalannya di pagi hari sampai zuhur dan setelah menyetorkan hafalannya di siang hari sampai sore. Perlu diingat, bimbingan pengawasan yang kontinu dari seorang guru sangat berperan penting terhadap hafalan murid-muridnya. Setiap murid diharuskan membaca dan memurajaah darusannya setiap hari dengan suara yang keras sekiranya didengar oleh guru dan murid-murid lain, mereka tidak ditolerir membaca dengan suara yang pelan. Mereka diwajibkan memurajaah hafalannya itu minimal lima jus atau lebih, sesuai dengan arahan gurunya. Tidak jarang pada saat-saat tertentu guru akan memanggil salah satu dari muridnya untuk membaca seluruh hafalannya di depan gurunya. Jika didapati sebagian hafalannya kurang baik, berarti ia telah melakukan penipuan atas murajahnya. Dan guru akan menghukumnya dengan hukuman yang pantas sampai murid itu tidak melakukan penipuan atas murajahnya lagi. Pada fase ini, aktivitas tadi akan dilakukan setiap hari sampai hatam Al-Quran secara sempurna. Ketiga, murid belajar Rasm Utsmani Pada fase ini, kitab yang biasa dikaji adalah kitab Rasm al-Talib Abdullah al-Jigni Asi Shinkidji. Dahulu, ulama-ulama Shinkid mengkajinya dengan mengandalkan hafalan. Dikatakan bahwa mereka begitu menjauhi melakukan kajian dengan cara melihat lembaran kitab. Keempat, menulis Al-Quran dengan menjaga kaidah-kaidah Rasm Utsmani Pada fase ini, murid menulis Al-Quran dengan memperhatikan kaidah-kaidah Rasm Utsmani kurang lebih tiga lembar tanpa didikte dan tanpa melihat mushaf. Hasil tulisannya ia berikan pada gurunya. Jika tidak ada kesalahan, guru akan menyuruh muridnya itu membaca tulisannya berulang-ulang, sehingga bentuk-bentuk tiap kalimat dan metode penulisannya akan menancap dalam ingatan. Sampai ketika murid sudah mampu menulis lima jus tanpa kesalahan, atau sesuai aturan guru, guru akan menyuruhnya menulis kitab, Inbari, sebuah kitab yang membahas kirah Imam Nafi, dari dua riwayat, yakni riwayat Warosi dan Kalun. Sembari menghafalkan kitab ini, murid terus melakukan murajah tulisan Al-Quran-nya sampai guru memberhentikannya sebagai isyarat bahwa murid itu telah memasuki fase ijazah. Terakhir, yaitu kelima, fase memperoleh ijazah. Pada fase ini, guru akan menyuruh murid untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya secara sempurna tanpa kesalahan dan kemacetan sedikitpun. Kemudian guru akan menuliskan ijazah untuk murid tersebut dengan tulisannya sendiri. Yang mana dalam ijazah itu ditulis mata rantai sanat kiraah Imam Nafi dan nasihat-nasihat untuk sang murid tersebut. Metode ini dianggap sangat efektif untuk menghafal Al-Quran. Sehingga masih dipakai sampai sekarang. Kegiatan belajar menggunakan metode pembagian pengajaran atau pelatihan menjadi beberapa periode yang relatif lama akan membantu kegiatan belajar dengan cepat dan menancap dalam ingatan. Selain itu, metode ini lebih baik darpi pada menggunakan metode konsentrasi yang selesai dalam satu periode waktu yang singkat. Metode ini sebagaimana yang diterapkan Rasulullah saat mengajarkan Al-Quran kepada para syahabat. Begitupun para syahabat, mereka menggunakan metode ini dalam mengajarkan Al-Quran pada generasi selanjutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Terima kasih telah menonton!